5 preman dikirim ke Mapolsek Babelan, Kabupaten Bekasi. Mereka tertangkap basah melakukan aksi pemalakan. Namun, kelima preman ini salah pilih target. Korban pemalakan adalah anggota komando pasukan katak TNI Angkatan Laut. Akibat aksi tersebut, kelima preman diperintahkan untuk membuat video permohonan maaf. Video permohonan maaf ini viral di media sosial. Dalam video rekaman yang beredar, terlihat prajuri TNI yang saat itu berkendara menggunakan mobil pribadi bersama teman dan keluarganya. Tiba-tiba diberhentikan dan diduga dimintai sejumlah 10 ribu rupiah oleh sekelompok preman. Dalam video itu terlihat juga ada seorang pria berbaju dinas dan satu orang pria lain memakai baju berwarna biru dengan tulisan pasukan kata. Sementara narasi video yang beredar menyebut bahwa anggota TNI itu dipalak 10 ribu rupiah. Mengetahui yang mereka palak adalah prajurit TNI Angkatan Laut, komplotan preman itu mencoba meminta maaf dengan mencium tangan prajurit tersebut. Sehari setelahnya, lima orang preman itu langsung digiring menuju Mapolsek, Babelan. Kepala Unit Research Kriminal, Polsek, Babelan, Inspektur 1 Witrionaldi, mengatakan bahwa kasus pemalakan itu telah selesai dan keduanya sepakat untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke jalur hukum. Jalur damai memang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, para preman tersebut tetap diminta untuk membuat video permintaan maaf secara terbuka. Terima kasih telah menonton!